Intro Salam hangat sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena Untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para creator Mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka Untuk kita cari tahu bagaimana sih perjalanannya, bagaimana sih proses kreatifnya Dan bagaimana sudut pandangnya mengenai kehidupan Hingga bisa menghasilkan karya-karya yang juga menarik untuk kita ulas lebih jauh Pada episode kali ini ada seorang tokoh muda rasanya ya Yang juga walaupun muda tapi karyanya segudang Saya memulai dengan pantun Makan mie dekat tekan palu Di sebelahnya ada gudang belati Akan sukabumi ini lagi di Kinabalu Ceritanya segudang menarik kita ikuti Siapa tadi Pak John Cakup bener amel Keren keren Yang tamu tadi gak dikasih pantun Mas Panji Ini tamu Waduh disiapin nih ya Tamu kita istimewa Ada beberapa istimewanya nih Amel ya Namanya Panji Pratama Kalau dari namanya kita bisa menebak kali dari Jawa Barat Istimewan pertama dia adalah dari luar negeri Berada di luar negeri ya Ini tamu kedua kita yang berada di luar negeri Yang pertama dulu Pak Beltod ya Yang kedua sebetulunya Yang kedua ini Datu Oh iya Datu Datu Jasni maafkan Ini yang ketiga Ini yang ketiga ya Oke sebetulnya yang lain dari Mas Panji ini Dia adalah penulis Dan penulisnya bersertifikat ya Jarang-jarang kita mendapat tamu Penulis yang punya sertifikat sebagai penulis dan sebagai editor Ya ada dua sertifikat Yang ketiga Dia S3 Tapi mengabdi jauh di Kinabalu Mengajar anak-anak SMA Luar biasa Itu tiga keistimewaan Tamu kita malam ini Amel Tepuk tangan dong Amel Oh iya Apa kabar Mas Panji Baik-baik-baik Baik Bung John Baik Kita kayaknya baru ketemu ya kemarin ya Betul sekali Waduh Masih kangen ke Sabah ke Nabalu Oh masih Saya pengen ke Pundasangnya justru ya Lebih Itu lebih menikmati ya Asik viewnya ya Asik viewnya dan Suasana sekolahnya saya suka tuh Iya betul Sekarang saya menulis disitu Di apa di satu pena Cuma saya belum share kemana-mana Tentang pengalaman Apa yang saya lihat Apakah Mas Panji tahu bahwa Amel Menyerahkan gelang kemas Buat anak-anak Wah belum tahu tuh ceritanya Wah keren banget Kepada siswa yang bernama Tiara Gelang kemas Amel punya sepasang dan gelangnya Yang sekarang dipakai nih Dengan galung ya Bukan gelang Kalung Kalung emas Itu nanti disimpan Itu abang Buat ceritaku Oh gitu Gelang kemangi Namanya gelang kemangi Itu tuisnya ya Iya Tapi ini kan di podcast Gak apa-apa Gak dalam tulisan Yang kedua Amel kasih nih Antik-antik etnik Oh iya Giwangnya ya Giwang Mas Panji gak tahu kan Belum tahu nih Tahu Harus dikabar Udah disipil nih Boleh gak Mas Panji cerita dulu nih Bagaimana sampai Seorang wartawan Yang terdiri wartawan Penulis ya Kemudian Terbang ke Kinabalu Dan hingga disana hingga kini Gimana tuh Oke mantap Aduh Oke makasih Oke halo Salam jumpa Satu Pena PHT Pena TV ya Oke Kamel Bung John Saya Panji Pratama Hmm Saya tidak punya pantun Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa ya Oke Menarik ya Ini pengalaman yang luar biasa sebenarnya Jadi Saya langsung saja Jadi Sekitar tahun 2021 Itu ada pengumuman Di Kemendikbud Tentang Seleksi Guru untuk Sekolah luar negeri Sekolah Indonesia di luar negeri Itu saya Mendaftar Untuk ditempatkan Di Cairo sebetulnya Di Mesir Nah Hanya di penghujung jalan Setelah Yang lengkap dong Kenapa tertarik Oh oke Jadi Menarik nih Awalnya memang Sebenarnya Saya tertariknya Karena Ke Cairo itu ya Jadi Saya ingin membuat Kebetulan saya punya Sebuah Gagasan Buah premis cerita Novel Itu tentang Ya Latarnya di Mesir Begitulah ya Jadi Saya ingin Membuat Kelanjutan novel saya Di Perekamensan Ada Menceritakan Tentang Perburuan Harta Karun Begitu Yang kebetulan Latarnya ada di Mesir Seperti itu Nah itulah yang Jadikan alasan saya Waktu wawancara juga Saya ingin Reset Untuk Novel saya Hanya kan Pantus gak Dikabulkan Tapi Begitu Dikabulkan Novelnya selesai Balik lagi Ya Tapi disini Saya malah Menemukan Ide gagasan baru Bahkan Kayaknya Lebih menarik lagi Bagaimana Mengangkat Kisah-kisah Anak TKI Yang Berada di Perkebunan sawit Ini menarik Kalau dijadikan Cerita-cerita Thriller Misalnya kan Asik banget Begitu ceritanya Jadi singkatnya Selalu Ditempatkan Di Kinabalu Langsung Betul Di Kinabalu Langsung Oke Tarik mundur Dikit deh Sebelum itu Dirimu Profesinya memang Guru Atau Wartawan dulu Atau bagaimana sih Lini masanya Seperti apa sih Jadi sebetulnya Sewaktu masih kuliah juga Saya sudah terjun Di dunia jurnalistik Jadi Cukup lama Jadi semenjak Tahun 2008 Di dunia jurnalistik Sudah Pernah berpindah-pindah Tempat tugas juga Republika Kemudian Di pikiran rakyat Juga pernah Ikut pelatihan Di tempo Juga Di koran lokal Juga Di Sukabumi Sukabumi Post Kemudian ada Bajajaran news Dan sebagainya Gak satu kali Sudah banyak Sudah panjang Ini Jauh lah Dibandingkan Bung Jod Jadi Apa Tiba-tiba Waktu itu Tahun 2009 2009-2010 Saya jatuh sakit Ketika Jatuh sakit Jadi saya cuti Waktu di Republik Saya cuti dulu Saya sakit Pulang ke Sukabumi Nah di Sukabumi Ada pengumuman Penerimaan guru Di koran Salah Saya Ya itu iseng-iseng aja Iseng-iseng beradi ya Ikutan Seleksi PNS lah Begitu ya Bentar dulu Kan Semula jadi wartawan Ya Begitu ada pengumuman Jadi guru Daftar Apa gak happy Jadi wartawan Atau bagaimana Sebetulnya Senang saja Hanya Waktu itu kan Saya Apa Sangat Inilah Ingin Dekat dengan orang tua Seperti itulah Karena Cukup lama juga tugas Di luar Sukabumi Dan lain-lain Itulah Hingga akhirnya Cita-citanya Terkabul Bukan cita-cita sih Takdir Mengatakan Seperti itu Tapi ternyata kan Dunia wartawan Tidak bisa ditinggalkan juga Meskipun sudah Menjadi guru Saya masih aktif Di beberapa Koran lokal juga Bahkan mendirikan Surat kabar juga Yaitu Apa Aduh saya lupa Saya yang mendirikan Saya lupa Gak apa-apa Itu Biasa gitu Berarti yang dididikannya Banyak Mendirikan media juga Tapi sekarang sudah Dikelola sama orang lain juga Sekarang Baru Menjadi reporter Di Nongkrong Lalu Perjalanannya Berubah nih Dari wartawan Menjadi guru Ya Guru yang menjadi wartawan Yang di Skogubi Diterima Amaran Jadi ASN Ya Diterima Itu sejak 2009 Akhir lah 2010 lah Terima Jadi guru Tapi memang Tidak bisa lepas Dari dunia tulis-menulis Tidak menjadi wartawan Juga tidak menghilangkan Rasa haus Menulis Jadi Mengubah Mengubah Wahana saja Mengubah media Tadinya tulisannya Berupa artikel Berupa berita Begitu Feature Sekarang lebih ke Sastra Buku-buku Non-fiksi Dan lain Kenapa pilihnya guru Kang Pandi Misalnya orang suka bumi Bung Pandi Begini ya Jadi menarik Ini sebenarnya Terinspirasi dari Sebuah tulisan saya sendiri Dulu saya pernah Meliput Sebuah Sekolah Begitu ya Ini gak jauh-jauh amat Dari Jakarta Itu di Sukabumi juga Ada sekolah Namanya MI Gunung Masyid MI itu Madrasa Ibtidaya SD Nah ini Lokasinya itu Di atas gunung Ini di Gunung Masyid Gunung Masyid Kalau bahasa Indonesia Itu Untuk pergi ke sana Aksesnya Kita harus jalan kaki Kita bisa pakai motor Kita bisa pakai mobil Waktu itu ya Kita harus jalan kaki Sekitar 40 Sampai 1 jam Itu ada sebuah MI yang Ruangannya itu Hanya satu kelas saja Tapi menambung Kelas 1 sampai Kelas 6 Disitulah pengalaman Batin yang bicara Ternyata Mengajar Orang-orang yang Berada di situ Yang Notabene mereka itu Hanya lulusan SMP Tapi mereka Mengajar Anak Bisa baca Dan lain sebagainya Saya malah Melamar ke situlah Jadi mengajar Di situ juga Waktu itu Padahal saya masih Aktif juga Di Wartawan Wartawan Di Soekabung Di Koran Begitulah Itulah panggilan hati Mungkin ya Life calling Kalau orang-orang Bilang tuh ya Iya calling lah Pertama kali saya Dianggap PNS itu Saya juga ditempatkan Tidak di kota langsung Tapi di Kisir dan Itu dinikmati Menyenangkan Emang Apa Bung Panji Pendidikannya Pendidikan guru Tidak Kalau S1 Sebetulnya saya justru Sastra murni lah ya Saya Sastra Indonesia Di Untad Jadi memang Murni Waktu itu Hanya ketika saya Masih aktif Di Republika Saya Ikut-ikut Waktu itu masih ada ya UT Universitas terbuka Tapi ngambil guru Keburuan Oh kuliah 2 ceritanya Ya Ngambil kuliah lagi Kalau sekarang penyetaraan lah Seperti itulah ya Jadi Jatuhnya 2 Ya Waktu itu 2 Sekarang-sekarang Sudah tidak ada mungkin ya Kalau sekarang diganti dengan Istilah yang lain Oke Lalu jadi guru Setelah cerita jadi guru Sekian berapa lama tuh Di Sukabumi Sebelum akhirnya Hijrah ke Sabah Oke berarti Saya sekitar 17 tahun lah Jadi guru Oke Jadi itu 17 tahun 15-17 tahun Oke 17 tahun lama sekali Kayaknya sekarang masih 7 juta Kan di wajahnya nih 17 tahun Ya Gitu Sambil Waktu itu kan Sambil jadi reporter Juga melamar Jadi guru juga kan Tadi sudah diceritakan Dipunya pengalaman Waduh 2007 juga sudah Ngajar-ngajar Tapi hanya Ngajar-ngajar Begitu aja Tanpa dibayar Oh pengabdian Pengabdian gitu Menikmati Ngajar-ngajar itu Wah luar biasa lah Banyak pengalaman batin Banyak H-H yang menarik justru Bahkan bisa dijadikan inspirasi Buat menulis juga Kebanyakan sih kita Apa ya Kontemplasi ketika Kita merenungi Kisah-kisah dibalik Mendidik itu Jadi kalau misalnya Bung Pandi mengatakan Dapat inspirasi Dari mengajar Untuk menulis Kayaknya Arah-arah Akhir-akhir ini Ujung-ujungnya Tetap aja menulis ya Tetap jadi penulis Iya betul sekali Sebetulnya begitu lah Tidak jauh-jauh juga Ternyata memang Mengajar juga Kebanyakan malah sekarang Ngajarnya Ngajarin nulis Kebanyakan begitu saja Ngajarin jurnalistik juga Lagi-lagi Nulis novel Aku juga coba cari Di Gramedia Digital Panji Pratama Yang keluar itu Ini Kumpulan soal-soal Kumpulan soal Menulis buku itu juga Begitu Itu berarti Apa Sepertama kali Menulis novel dulu deh Non-fiksi Eh fiksi sorry Itu mulai kapan tuh Oke jadi ini Unik nih ceritanya Kamel Jadi sebenarnya Waktu saya masih di Republika Saya bertemu dengan Seorang sejarawan Waktu itu Mungkin Bung John sama Pak Mel Pernah dengar ya Namanya Ahmad Surya Negara ya Itu seorang Sejarawan lah Yang cukup populer Dan cukup Dihormati di Indonesia Waktu itu kami Mengobrol tentang Kisah Masuknya Islam ke Indonesia Ternyata di buku-buku pelajaran itu Itu Anakronisme lah Itu sudah sesuai dengan Yang sejatinya harus Ada di Indonesia Diceritakan di Indonesia Pada siswa-siswa Nah waktu itu Saya terpanggil tuh Penasaran Kenapa di buku-buku sejarah Di sekolah itu Tidak sesuai dengan Yang terjadi di Kenyataan Karena itulah Dari situ Saya ingin Membuat sebuah Apa ya Cerita lah Cerita yang Menceritakan itu Menceritakan fakta itu Maka lahirlah Sebuah Novel yang Sekarang diberi judul Perekaman sana Itu awalnya Awal mulanya begitu Jadi obrolan Dengan narasumber Seperti itu Dan Menyenggol sedikit Tentang pendidikan Dan lain sebagainya Hingga akhirnya Tercetrus lah Ide untuk Membuat novel Sejarah Seperti itu Yang tidak Tertulis di buku sejarah Begitu Betul sekali Tahun berapa tuh Itu pertama kali Ide nya muncul Tahun 2008 Itu Hanya memang Eksekusinya cukup lama Saya Merisetnya Hanya hampir 8 tahun Risetnya hampir 8 tahun Menulisnya itu Sekitar 2 tahun Sehingga 10 tahun lah Tapi Ternyata Takdir berkata lain Memang novel itu Cukup lama Untuk terbit Tapi ketika itu Ada lomba Namanya lomba kuiku ya Kuiku itu Yang punya falcon kan ya Salah satu PH yang cukup Namanya Nah Saya mengajukan novel itu Saya Gercek sekali Masih Pada proses penulisan Lalu saya revisi Dan lain sebagainya Jadilah novel Perkamesan Anda itu Yang menceritakan Tentang kisah Perburuan Harta Karun Yang di dalamnya Bercerita tentang Sejarah masuknya Islam ke Indonesia Dan ternyata Di Apa Di luar dugaan Novel itu Malah jadi juara kedua Waktu itu Jadi ada Hikmahnya itu Nulisnya hikmahnya Lama-lama gitu ya Ya begitu Nah dari situ lah Jadi Senang Mau bikin novel Dan lain sebagainya Walaupun Yang lainnya Novel-novelnya Mungkin tidak Seserius itu ya Novel-novelnya Lebih ke Genre romance Yang lainnya Contohnya Seperti ini Ini novel yang saya ceritakan Ini novelnya Perkamesan Anda ini Sejarah Sejarahnya Tapi sebenarnya Ini terbit tahun 2000 Lomba Ini 2019 ya Terbit 2019 Tapi sebenarnya Tiga tahun sebelum ini keluar Saya pernah nulis novel Serius juga Novel sejarah juga Yang saya Ceritakan ke Kak Amel juga Ini namanya Perempuan Sehabis Gelombang Kalau ini Memang saya Waktu itu Mengikuti sebuah tulisan Dari Mbak Linda Kristianti Apal ya Mungkin Kamel dan Bung John Apal Tentang Gerakan asli berdeka Begitu Derita Para Korban Perang saudara itu Yang Mengalami diskriminasi Dan lain sebagainya Disitu saya ingin mengangkat Kisi lain Di Balik Kejadian itu Titik 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 Mulanya adalah Ketika ada Tsunami Begitu besar ya Tahun 2004 2004 ya Disitulah jadi Kenapa Saya tidak mengangkat Ini Sepertinya Bagus nih Untuk Restrukturisasi lah Untuk Apa ya Membuat Semua orang Menjadi berjabatan Dan sebagainya Buat cerita Perempuan Sobiculonang itu Yang ini ceritanya adalah Romeo and Juliet Begitu Dimana Montakiu nya Adalah Si Apa Tentara Sedangkan Kapuletnya adalah Perempuan Yang ternyata Keturunan Inongbale Prajurit Pembebasan Aceh Begitu Sebelumnya Tapi novelmu Ini ya Banyak Apa Didasarkan pada Fakta-fakta Sejarah Yang kemudian Kamu Jadi fiksi Kenapa tuh Walaupun Nuansanya Romansa Tapi tetap Ada landasan Fakta Sejarah Yang rasanya Ingin Engkap Kenapa begitu Kenapa tertarik Dengan Harus ada Kepingan sejarah Di novel Jadi memang Itu karena Latar belakang saya Mungkinnya Latar belakang saya Yang kemudian Mencintai pendidikan Dan juga Saya senang Baca Buku-buku Sejarah Begitu Jadi saya ingin Menggali Sesuatu yang Tidak diceritakan Dalam buku-buku Sejarah Umum Sesuatu yang Memang Secara Apa ya Secara Apa ya Secara ide itu Di luar Kisah-kisah Yang diceritakan Oleh media Seperti itulah Intinya adalah Mungkin Tidak banyak Penulis novel Sejarah Di Indonesia Hanya beberapa Orang saja Tapi yang saya Lihat Para penulis novel Sejarah Memang punya Apa ya Punya Punya misi Punya misi Tersendiri Kenapa sih Senang menulis novel Sejarah Sama sepertinya Halnya saya sendiri Saya ingin Menjadikan Novel saya Sebagai bahan Pendidikan Sastra Untuk siswa Dan Asal Kak Amel Tahu Buku Perempuan Sehabis Gelombang Ini Pernah Masuk Jadi Salah satu Bahan Ajar Di Kelas 12 SMA Sebagai Salah satu Contoh Tekst cerita Sejarah Yang diajaran Dalam pelajaran Bahasa Indonesia Di seluruh Indonesia Iya Nanti dibeli Dalam Oplah Sangat besar Dulu kan Sebetulnya Saya Menayangkan Ini di Gramedia Digital Cuma Tidak pakai Nama Panji Pratama Waktu itu Namanya Telagar Mungga Ada kok Di Judulnya Itu aja tulis Pernama Nah Jadi Namanya beda Pakai nama Penat Nah Waktu itu kan Sistemnya Bukan Royalty Begitu ya Tapi Jual Putus Dan lain sebagainya Sehingga Kita Tidak Hanya Ternyata Saya juga Di organisasi Guru Bahasa Indonesia Indonesia Novel saya Dipakai Sebagai Bahan Ajar Waktu Kerenulung 2013 Ini kembali Ke novel Bung Panji Yang di Aceh Bagaimana Bung Panji Menyerap Tradisi Budaya Aceh Masukkan Dalam Novel Pernah Tinggal Di Aceh Belum Pernah Sama sekali Gak Papawih Itu juga Gitu Bikir Tapi Tinggalnya Di Jerman Itu bagaimana Memang Proses Kreatifnya Juga Unik Ini Sama Seperti Perkamen Sanada Tadi Jadi Saya Punya Seorang Teman Teman Guru Saya Di obrolan Biasa Dia Adalah Salah satu Pelaku Sejarah Dia Orang Yang Waktu Kejadian Perang Saudara Itu Dia Migrasi Ke Jawa Begitu Untuk Meninggalkan Aceh Karena Ketidak Nyamanan Dan sebagainya Dan Dia Dia Menjadi Guru Di Sukabumi Kebetulan Orang itu Akhirnya Mengabdi Di sekolah Saya Sukabumi Begitu Nah Di obrolan Obrolan Yang Tadinya Santai Saja Kita Ngobrol Tentang Apa Makanan Aceh Mie Aceh Begitu Dan sebagainya Hingga Akhirnya Nyerempet Nyerempet Gimana Dulu Cerita Gam Dan lain Sebagainya Gimana Abang Namanya Muslim Makanya Jadi Pemeran utama Atau utama Di dalam novel Gimana Abang Bisa Lepas Dari Basingan Peluru Waktu sekolah Dan sebagainya Mereka Ceritakan Dari situlah Saya Tertarik Kalau Diangkat Jadi Sebuah Novel Asik Juga Di lain Sisi Saya Baca Cerita Cerita Di balik Kejadian Tsunami Aceh Itu Banyak Sekali Hal-hal Yang Menarik Ternyata Seperti Ternyata Kebanyakan Masyarakat Itu Sangat Lelah Dengan Perang Saudara Itu Itulah Jadilah Buku Itu Pernah Ada Misalnya Resensi Komentar Dari Sastrawan Aceh Apakah Buku Ini Sudah Menyerap Budaya Aceh Masuk Kedalam Menariknya Begini Bung John Jadi Ini kan Pernah Ikut Lomba DKJ Juga Novel DKJ 2016 Waktu itu Kan ada Mbak Ziggy Ikan-Ikan Yang ada Di Langit Novel Pasti Tau Satu Lagi Ada Tanah Surga Merah Bang Arafat Nur Beliau Kan Sastrawan Aceh Dan Tanah Surga Merah Menjadi Pemenang Kedua Di Kompetisi Novel DKJ Saya Ikut Bersaing Dengan Beliau Dan Ziggy Juga Juga Juara Pertama Waktu 2016 Nah Akhirnya Saya bisa Mewancarai Itu Novelis Idola Saya Waktu itu Karena Saya mengikuti Novel-novelnya Sebelumnya Kayak Lampuki Dan lain sebagainya Itu saya ikuti Nah Ceritanya Waktu itu Saya tidak Menyerahkan Novel ini Tapi Saya menyerahkan Novel yang Perkemen Sanada ini Yang sedang Saya tulis Bang Bisa gak Memberi Semacam Endorse Untuk novel Saya selanjutnya Alhamdulillahnya Ternyata Beliau Memberikan Di novel ini Tercantum Ini nama Beliau Jadi Saya sangat Senang sekali Waktu itu Luar biasa Ini Bang Arafat Memberikan Ininya Nah jadi Pertanyaan Bung John Apakah Budayanya Di Review Dan lain sebagainya Memang Tidak Di review Dan lain sebagainya Tapi saya Sudah Berkonsultasi Dengan Pak Muslim Dengan orang Aceh Langsung Bahkan ada beberapa Bahasa Aceh Yang saya Mendapat Masukan dari beliau Dan lain sebagainya Tapi After all Tidak Menyalahilah Budaya Dan Kondisi politik Aceh Waktu itu Menarik Aman Artinya Orang Aceh Membaca Buku itu Dia merasa Ini memang Cerita Aceh Dengan Culture Aceh Ambience-nya Aceh Terasa gitu Di dalam novel itu Saya tidak 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 tahu Banyak Mengenai Respon Pembaca Karena itu kan Kalau Seorang penulis itu Kalau sudah dibaca Oleh Orang lain Mungkin Itu diberikan aja Hak untuk mereka Menafsirkan Seperti apa Hanya dari Rekan-rekan saya Yang Sesama penulis Membaca novel itu Mereka Apa ya Menyukai Hal-hal yang Pesan-pesan lah Pesan-pesan Yang Dibawa Dari tokoh utama itu Untuk Mengajarkan itu Bahwa kita Sebagai Masyarakat kecil Ya Tidak 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 Terlibat perang Karena kita Tidak Ingin Menjadi Terjebak Dalam Diskriminasi Dan lain sebagainya Seperti itulah Jadi apa Bung Pani Boleh dong cerita Bagaimana Caranya Bung Pani Menulis novel Apakah Sudah selesai Di kepala Atau Bikin Outline Yang Winci Kemudian Mengikuti Outline Itu Atau Ambil Komputer Tanpa Apa-apa Ngetik Ngikutin Apa yang Wahyu Dapat Ketika itu Bagaimana Oke Menarik Kebetulan Baru saja Hari ini Saya Sudah Kirim Sebuah Draft Buku saya Yang baru Judulnya Menulis dengan Merdeka Jadi sudah Diminta oleh Sebuah Penerbit Judulnya Menulis dengan Merdeka Disitu Saya ceritakan Semua Bagaimana Pengalaman Saya dalam Menulis Kebetulan Kebetulan Ada Kebetulan Ada dua Teknik yang Berbeda Yang sekalian Kemukakan Disitu Jadi untuk Novel Saya justru Menggunakan Cara yang Lebih sistematis Begitu Bung John Jadi untuk Novel Kenapa Lebih sistematis Karena tadi Saya bilang Saya bukan Seorang Novelis Yang produktif Yang bisa Langsung Menulis cepat Jadi saya Menyusun dulu Online Dari Premis Kemudian Sinopsis Ke online Baru dikembangkan Seperti itu Bahkan hingga Bertahun-tahun Penulisannya Mengikuti Aturan ilmiah Penulisan Nah Begitulah Supaya Ketika Didiamkan Balik lagi Tidak lupa Seperti itulah Karena novel Panjang Beda ceritanya Ketika saya Nulis Prosa pendek Seperti Cerpen Kalau Cerpen Biasanya Saya tulis Duduk Depan laptop Ada IG Langsung tulis Seperti yang Saya Kemarin Bagikan Sama KML Itu Ceritanya Kan Di sini Kemarin Ada Sebuah Tradisi Tradisi Masyarakat Yang namanya Keamatan Jadi Pesta Panen Rakyat Di Sabah Ini Saya melihat Kemudian Saya terlibat Ternyata Pestanya Menyenangkan Dan sebagainya Terus Ada ide Apa sih Kisah Di baliknya Sejarahnya Dan sebagainya Akhirnya Saya ada ide Lahirlah Cerpen itu Pinakol Delapan Itu Batang Oh iya Mas Bayu Nah Saya Sebetulnya Gak bisa baca Ini karena Agak blur Kirimannya Tapi Menarik nih Salah satu Cerpennya Mas Panji Pratama Di Borneo Di salah satu Media Surat kabar Di Sabah Pinakol Bersama Boleh dong Cerita lanjut Soal Cerpen Oke Jadi Ceritanya tadi ya Kisahnya Terinspirasi Dari Peristiwa itu Dari Adat Keamatan Jadi Keamatan itu Salah satu Ada Mungkin Apa ya Masih ada DNA Dayak Dan lain sebagainya Sehingga Saya Ada ide Apakah Mungkin Di Zaman dulu Kala Ada Kisah cinta Yang menarik Yang melatar Belakangi Peristiwa ini Peristiwa adat ini Akhirnya Saya banyak Baca Dari sana Sini Ada Dulu Ternyata Di Sabah ini kan Ada sebuah Kerajaan yang Luar biasa besar Namanya Kerajaan Brunei Atau Kerajaan Borneo Di situ Di situ Banyak sekali Para Pengambil Pengambil Apa namanya Pengambil Pajak Pengambil pajak Yang pergi Mengelilingi Sabah Untuk Mengambil Dari kerajaan Kerajaan Kesil Di situlah Saya punya ide Ada Seorang wanita Yang jatuh cinta Dengan Prajurit Pengambil pajak Nah di situ Kemudian Tapi Ternyata Mereka tidak Pecinta mereka Tidak bisa bersatu Kenapa Karena Yang satu kan Dia adalah seorang Prajurit Kesultanan Benar ya Prajurit besar Dan lain sebagainya Yang tetap Misim Dia adalah Harus mengambil pajak Dari Masyarakat Begitulah Jadi istilahnya Pajak ya Bung Kandi Bukan upeti Ya upeti lah Begitulah ya Upeti Zaman dulu Peti Gitu lah Oke Namun di lain sisi Si perempuan ini Setelah putus Setelah berpisah Itu diberi Sebuah kalung Bukan kalung Gelang ya Gelang Yang pinakol Bertanggah 8 Jadi Pinakol itu adalah Sebuah Ukiran Handcraft lah Handcraft Asli Sabah Yang punya motif Tersendiri Yang misalnya Motif 8 Itu untuk Meninikan kesedihan Dan lain sebagainya Mencirikan sedih Nah Ternyata si perempuan ini Dia Terlibat dalam Pemberontakan Dia menjadi salah satu Bagian dari Pemberontakan terhadap Kerajaan Kesultanan Brunei Begitulah Hingga akhirnya Si perempuan ini Terbunuh Terbunuhnya oleh Si prajurit itu sendiri Nah itulah Intinya ceritanya Begitu Itu dalam Kan tadi disebutkan Bung Pandi Kalau menulis Kayak Cerpen itu Ada ide Ya begitu Tapi kalau Sepaya Sepenangkapan saya Tentu banyak hal yang Bung Pandi Riset ya Tadi soal Pinakol Ada Apa-apa Apa-apa Itu apakah memang Sudah jadi pengetahuan Atau tentang Pekerjaan Kerajaan Borneo Dan lain-lain Apa sempat Riset di tengahnya Atau Ngetik aja gitu Jadi Itulah Menarik ya Kadang-kadang Riset itu muncul Ketika kita sedang menulis Begitu kan Jadi saya Mencari benang merah ini Gimana nih Supaya muncul Dan lain-lain sebagainya Awalnya kan Hanya mencari tahu Apa sih Sejarah dibalik Acara adat Di Sabah ini Hingga akhirnya Saya ada ide Tentang Percintaan yang Bagaimanapun kan Kisah Romeo dan Julia Dimana kisah cinta Yang tidak Berhasil itu Adalah kisah cinta Yang terbaik kan Kata siapa Bung Agus juga kan Bung Agus Artinya juga bilang gitu Cinta yang tidak jadi Itulah cinta yang Cinta yang Dibicarakan sepanjang masa Itu Cinta yang Dibicarakan sepanjang masa Sehingga akhirnya Saya punya ide ya Perempuan Dan laki-laki Yang tidak bisa disatukan Ketika nulis Tiba-tiba Wah Ini harusnya Tidak terjadi latarnya Sekarang Saya ubah latarnya Ke Zaman dulu Biar ada kaitan Dengan sejarah Hingga disitu kan Saya baca Ternyata Oh iya ada Kejadian Ketika tahun 18 sekian Itu ketika Masih Kerajaan Brunei Kuat Itu ada Utusan-utusan Prajurit Untuk mengambil Upeti Dan lain sebagainya Dan disitulah Saya baca Si riset Dan sambil jalan aja Sambil ngetik Jadi kan Ngetik di depan Ngel buka Searchingan Oh gitu Akhirnya Muncul lah Ide-ide ini Pengembangan Pengembangan Novel Kairomichi Ini kan Kairomichi itu Kalau di Indonesia Kan akhirnya Artinya Jalan pulang Jalan pulang Itu bahasa apa Bahasa Jepang Bahasa Jepang Jalan pulang Jadi Waktu itu Saya punya Ide ceritanya Berawal dari Saya pulang Dari Jakarta Waktu Masih di Republika Waktu Sakit tipes Waktu itu Karena itu Sakit tipes Kemudian Mendengar Di Bisi itu Mendengar lagu Selawan Seven Lagi saya lawan Seven Akhirnya Saya bikin cerita Cerpen Judulnya Lagu apa itu Spesifiknya lagu apa Kisah pasif Untuk masa depan Oh ya Terpengembangan juga Masalahnya Iya Sama selaging lah Nah dari situ Saya bikin cerpen Biasanya Cerpen Tapi saya tidak Menemukan Apa ya Inti konflik Bukan inti konflik Gerget lah Dicerpen itu Karena Sudah hampir 6 halaman Bahkan lebih Kok masih ada Banyak pertanyaan Yang belum terjawab Begitulah Akhirnya 6 halaman Kepanjangan ya Kepanjangan Jadi novella dulu Bahkan pernah Diterbitkan novella dulu 2013 Jadi novella dulu Jadi novella Yang kalau gak salah Ada sekitar 25 halaman lah Kemudian dalam Perkembangannya Tahun 2020 Kemarin Jadi novella Jadi novella Novella Jadi Satu cerita Tiga honor Berarti Tiga nasib Bisa juga ya Unik lah Unik lah Seru-seru Abang John Kita puter videonya dulu yuk Boleh-boleh Boleh ada video Yang kita kutip Dari youtubenya Mas Panji Boleh mas Bayu Menanyakan sebuah pertanyaan Dan Sampai selamat menikmati 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 karena saya menyukai dunia literasi jadi kebanyakan kegiatan mengajarnya berhubungan dengan menulis, membaca terutama berhubungan dengan dunia fiksi juga menulis fiksi seperti yang sekarang kami lakukan kami sedang ada proyek bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Sastra Sabah kami sedang membuat antologi puisi esai jadi dimana kolaborasi antara guru itu saya, dua dan dua orang guru lain dengan siswa-siswa yang dibina oleh saya dalam sebuah ekskul ekstrakulikuler namanya Pustakawan jadi Pustakawan ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kepustakawan tetapi juga mempelajari berbagai hal dari mulai administrasi perpustakaan menulis fiksi dan non-fiksi sampai menerbitkan buku kegiatannya seperti itu itulah mungkin singkatnya seperti itulah kegiatan sehari-hari wah seru dirimu jadi guru Bahasa Indonesia berarti di SIKK saya Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris oke, sudah berapa lama Mas Panji mengabdi di sana? kalau di SIKK saya baru delapan bulan baru delapan bulan oh masih baru masih baru apa sih berarti ada dua hal mengenai kalau bicara seorang Panji berarti ada dua hal satu seorang penulis satu seorang pendidik apa pengaruhnya menjadi seorang penulis sekaligus pendidik artinya dari dunia penulisan lalu menjadi guru juga apa sih efeknya atau apa sih influence yang dibawa betul jadi apa ya karena sebetulnya kalau mengajar sih itu hal yang saya kira relatif biasa-biasa aja begitu ya kalau hanya mengajar tapi ketika kita menjalani peran sebagai pendidik tentu kita ada pesan mendidiknya ini ketika mendidik ini orang yang kita didik ini kadang-kadang menanyakan dengan kritis pada kita lah gurunya ngedidik begitu tapi gurunya bisa gak nah makanya kadang-kadang pengalaman saya sebagai seorang penulis ya cukup banyak mempengaruhi atau memotivasi peserta didik untuk mengikuti jejak saya seperti itulah dan itu saya kira cocok dengan dunia pendidikan karena dalam dunia pendidikan yang sebenarnya kan siswa ini atau generasi selanjutnya ini butuh role model ya butuh orang-orang yang sudah bisa diikuti lah begitu daripada dia mengikuti orang-orang yang mohon maaf membawa ke dalam hal-hal yang kurang pantas begitu lebih baik dia mengambil role modelnya dari orang-orang sekitar dia termasuk guru nah guru yang bagaimana tentunya guru yang membuat mereka terinspirasi salah satunya penulis saya sering bercerita tentang bagaimana dengan menulis itu ternyata kita bisa memperoleh materi lah penghasilan yang bahkan setara dengan misalnya artis atau konten kreator seperti itu saya juga sering bercerita dengan menulis saya bisa kelilingin Indonesia atau keliling luar negeri juga atau pergi mengunjungi berbagai negara seperti itulah jadi saya kira menulis dan mendidik itu adalah sesuatu yang punya kaitan yang seru ya Bang John ketika kesana juga adalah antusias dari anak-anak di SIKK ya Bang John ya ya luar biasa itu Bu Paji saya mau nanya apakah ada perbedaan signifikan anak Indonesia di sana dan di Sukabumi yang berpengalaman Bu Paji mengajar betul tidak sekali belum pernah ke Indonesia apa yang Mas Paji bisa identifikasi perbedaannya betul sekali Bang John jadi bersyukurlah kita ya baik itu para penulis di Indonesia maupun para guru di Indonesia seruot apapun Indonesia itu kita banyak sekali hal-hal yang mengandung hikmah di Indonesia bayangkan sodak-sodak kita yang ada sodak-sodak kita orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu banyak sekali keterbatasan mereka orang Indonesia tapi murid saya itu bahkan belum pernah menginjakan kaki di Indonesia mereka orang Indonesia tapi mereka untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara aja itu kadang-kadang tidak bisa nah ini juga mempengaruhi cara mengajar dan cara pandang saya dalam mendidik begitu ya contohnya begini kalau di Indonesia atau di ketika saya ngajar di di Sukabumi kita bisa bebas menggunakan bahan ajar kita bisa bebas menggunakan media handphone begitu ya media internet atau berbagai hal-hal yang menunjang teika seperti digital permainan games tapi disini kita harus tahu kondisi anaknya saja bahkan untuk Pak uang jajan sekolah saja mereka kesulitan orang tuanya juga bukan orang tua yang punya kemampuan untuk membekali anaknya misalnya gadget dan lain sebagainya itu tentu saja berpengaruh ketika kita akan menggunakan apa metode yang mutakhir ya hal-hal yang berbau digital disini lah siswanya sendiri gak punya handphone ketika kita mau misalnya mengajarkan tentang Indonesia Indonesia itu indah dan lain sebagainya lah mereka belum pernah nginjak Indonesia jadi sangat-sangat berbeda sekali karakternya Indonesia dengan disini jadi saya pikir tantangan disini memang berkali-kali lipat mengajarnya atau mendidiknya dibandingkan di Indonesia bagaimana itu Bung Panji mensiasatinya agar Bung Panji tetap happy dia tetap bisa menerima materi yang diberikan sama dengan murid di Indonesia di Sukabumi misalnya oke jadi salah satu hal yang membuat saya apa ya membuat saya senang mengajar itu adalah karena pada dasarnya manusia itu senang bermain pada dasarnya manusia itu senang bermain dan jangankan mereka yang masih anak-anak kita sendiri kepada orang tua kadang-kadang senang sekali bermain menunggu antrian ke dokter kita main handphone kemudian main game kecil-kecil nah itu adalah menjadi salah satu teknik saya dalam mengajar saya selalu menggunakan teknik gamifikasi dan ternyata teknik bermain game itu tidak hanya harus menggunakan alat-alat yang mutakhir seperti gadget dan sebagainya tapi seperti tadi yang video tadi ditayangkan sama Kamil itu saya bikin game sederhana yaitu game bisik kata jadi anak-anak itu kan mereka bahasanya bahasa yang terinterferensi bahasanya tidak murni bahasa Indonesia mereka menggunakan bahasa Sabahan untuk mengenal bahasa-bahasa Indonesia ini mereka saya ajarkan bermain game saja salah satu kosa kata contohnya kereta kereta itu kan disini artinya mobil tapi di Indonesia kereta itu kan kereta api nah itu bisa kita mainkan dalam bentuk tadi game-game kayak bisik kata yang tidak bisa menggunakan gadget dan lain sebagainya hanya hal-hal simpel jadi itu yang saya pelajari sih lebih membunuh kata itu kata berantai gitu iya betul kata berantai dan banyak banyak lagi contoh game-game yang sederhana tapi ternyata membangkitkan motivasi mereka untuk belajar bahasa Indonesia belajar budaya Indonesia dan belajar khasanah Indonesia begitu tapi mereka tetap fun ya senang sekali mereka bahkan sering menagih lah kalau misalnya saya tidak mempersiapkan games kok pak gak ada games hari ini kadang-kadang seperti itu harus pikirin juga game-nya apa lagi gitu harus selalu baru kan ya iya harus baru harus menarik boleh kalau kehabisan akal ada yang habis ide telepon Amel Amel banyak game keren selesatu hal yang jadi bahan ajar mas Panji kepada anak-anak terutama yang ekskul tadi ya itu adalah soal puisi esai berarti ya yang baru-baru itu gimana tuh Mas Panji memperkenalkan puisi esai di teman-teman sekolah dan bagaimana perjumpaan dirimu dengan puisi esai oke ini juga hal yang menarik ya anak-anak juga akhirnya jadi tahu begitu kisah saya pertemuan saya dengan puisi esai jadi awalnya tahun 2019 saya pernah mengikuti lomba lah yang diadakan oleh sebuah organisasi profesi guru bahasa Indonesia di Indonesia yang AGBSI begitu ya waktu itu lombanya adalah lomba mereview atau mengkritik mengkritik buku-buku karya Bung Deni J.A ya oh ya lama itu udah lama ya ya cukup lama 2019 lah waktu itu kami terlibat cukup apa ya cukup sengit lah karena yang saya tahu yang saya dengar untuk pesertanya kan guru pesat kritik itu itu hampir ratusan karya yang masuk sedangkan untuk siswanya itu lombanya lomba reviewnya bentuknya video kalau guru bentuknya tulisan ada video ada twitter segala macem dulu ya itu nah pada kesempatan itu saya ternyata ya kodarullah atau takdir Tuhan saya masuk juara dua seperti itu padahal waktu itu saya sama sekali belum tahu lah lebih jauh tentang saya membaca-baca ya saya jurinya oh ya itu beneran seperti itu tapi ternyata ketemu lagi kita disini dengan juri nah disitu saya pengalaman itulah saya bawa ke sini sebagai salah satu moda lah ke SIKK untuk menjadi salah satu apa ya hasanah sasra lah salah satu genre sasra yang diperkenalkan ke siswa-siswa apalagi kan di era gempuran teknologi banyaknya sasra itu malah jadi serba instan ya sasra digital ya puisi lebih pendek kemudian cerpen juga lebih pendek atau fiksi mini begitu nah memang apa puisi SI punya apa ya tren yang cukup menarik nih di Sabah ini ternyata mungkin siswanya juga tahu dari siswa lain di sekolah Malaysia ya sehingga akhirnya ya kami memperkenalkan puisi SI ini dalam pembelajaran dan buku puisi SI pertama siswa SI Kakak masih dalam proses berarti ya Mas Pandia iya dalam proses tapi saya bisa membacakan salah satu karyanya yang kaya kira ini keren-keren oh boleh dong boleh ya boleh dong boleh di luar puisinya Mas Pandian ya apa oke karyanya-karyanya cukup menarik lah bagus-bagus memuatret siswa-siswa apa ya anak-anak PMI lah disini boleh dong dibacakan satu dong yang menarik kira-kira jadi trailernya kalau kepanjangan satu kuklet dua kuklet boleh oke boleh-boleh mudah-mudahan kita masih ada ya jadi kami beri judul kumpul antologinya di tanah rantau judulnya di tanah rantau walaupun tidak semuanya ternyata mengambil tema tentang PMI ada juga yang mengambil Palestina sih isinya ya tapi saya tertarik dengan salah satu puisi karya anak SMP malah yang bagus sekali ntar saya bacakan ya judulnya adalah setitik cahaya saya baca ya siang tadi tepat matahari di atas kepala ia mendapat kabar bahagia diterima di sekolah impian siapa yang tak senang pikirannya bahkan sudah dipengenuhi angan-angan mudah cepat sembunyi lengkungan di bibirnya perlahan berubah dahinya mengerut dengan alis bertaut ah terjadi lagi ucapnya dalam hati sirine tanda polisi datang bergema di ladang sunyi muda terpaksa merangkak di antara ilalang menutup mulut rat-rat agar tak ditemui pergilah pergilah kumohon naas keberuntungan tidak berpihak padanya kaos tipis yang dipakainya tertarik ke belakang mau pergi kemana tidak ada jalan bagimu muda mengeraskan rahangnya kini tubuh kecilnya berjalan terseok-seok ia berbalik untuk menatap pondok kamarnya yang kecil dan temaram terlihat harusnya aku sedang tertidur di sana itu salah satu bagian dari kuisi seketik cahaya aku berinding jadi tentang perjuangan seorang anak yang untuk sekolah di SIKK itu dia harus menghindari kejaran pala polisi imigrasi ya emang itu masih sering terjadi ya masih ada beberapa tempat masih maksudnya bukankah sekarang sejak pemerintahnya Anwar Ibrahim itu sudah dikurangi ya mengejar-gejar dikurangi tapi untuk warga ilegal masih ada lah karena kan memang apa ya tetap saja bagi mereka itu pelanggaran pelanggaran seperti itu yang saya senang dari karya anak-anak ini walaupun tidak saya ajarkan tentang majas tentang rima mereka sudah menggunakan itu secara otoridah bahkan tadi ada majas aliterasi begitu ya bagaimana rimanya dalam satu baris puisi mereka sudah bisa menggunakan itu nah ini yang menarikan berarti mereka melakukan pembacaan gitu penganalisisan terhadap puisi esai walaupun saya tidak mengajarkan itu menarik menarik banget itu juga salah satu apa ya hasil dari bengkel puisi esai begitu ya yang kemarin kita selenggarakan bersama dan Abang John Mas Panjini juga menjadi salah satu pembicara di festival kesusah seteraan dan puisi esai di Sabah menarik menarik juga tuh pembahasannya saya share materinya Mas Panji ke Pak Denny dan ke beberapa orang kira-kira ini selesai bisa muncul kapan nih hasil bukunya ini Mas sekarang sudah tahap penyuntingan jadi sebetulnya yang nyunting saya sendiri karena untuk layout ada kawan saya Pak Dadan saya lebih menyunting kontennya jadi disesuaikanlah dengan benang merah yang sama kemudian dengan apa unsur estetiknya estetikanya yang disesuaikan gurunya juga menulis gurunya menulis ada tiga orang yang terlibat saya Pak Dadan dan Ibu Sirian tiga orang jadi total berapa karya tuh satu buku Mas ada sekitar 30 puisi kalau gak soal banyak ya iya satu dua tiga empat lima 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 saya mau nanya nih Bung Pandi menurut penerawangan Bung Pandi diantara dua puluh empat itu apakah piling Bung Pandi ada yang memilih jalan hidup sebagai penulisnya betul kebetulan ada dua siswa didikan saya yang ikut lomba juga di Indonesia bahkan ikut juga di FLSN itu salah satu lomba yang diadakan WKMD sudah masuk seleksi nasional begitu ya dan ketika saya mengatakan wawancara terus obrolan bersama dua orang itu memang cita-cita mereka ingin jadi seorang penulis yang satu anak SMP satu lagi anak SMA bisa diceritakan gak imajinasi mereka tentang profesi penulis itu kayak apa gitu ya jadi gini menarik ya jadi memang saya sering bercerita tentang perjalanan hidup menjadi penulis itu ya tidak mudah tetapi juga menyenangkan begitu prosesnya dan ternyata kedua anak ini punya latar belakang apa ya kepahitan hidup yang mereka sangat gatel untuk diungkapkan jadi sebuah tulisan ada dorongan dari dalam ya ada motivasi lah motivasi internal sehingga saya pikir dorongan ini motivasi ini bisa balas dendam terbaiknya jadi penulis menarik menarik dan diarahkan berarti ini buku dengan puisi esai pertama mas Panji juga kah ya di antologi ini saya puisi esai pertama kalau puisi biasa ada satu buku saya kemarin itu yang ke kundasang terpikir itu kalau bikin puisi esai banyak sekali di situ luar biasa tentang gurunya tentang siswanya luar biasa saya sendiri dulu gak sempat ngobrol banyak tapi saya mencatat nomor teleponnya beberapa nanti saya akan coba ngobrol lagi untuk bahan terharu gitu di sana ada orang Indonesia yang berjuang jauh banget di sana saya lagi nulis nanti oh iya Amel nulis ditunggu ditunggu oke Amel ini udah abis waktunya kita tinggal dengerin Bu Panji baca puisi betul kalau mau ngobrol lebih banyak mengenai Mas Panji gak ada abisnya apalagi cerita di tanah Sabah begitu ya pertanyaan belum terjawab salah satu yang tadi saya siapkan kenapa Bu Panji yang sudah jadi penulis profesional masih nyari sertifikat penulis itu oke itu kisahnya lucu sih jadi memang ada waktunya sedikit ya sedikit ya saya cerita sedikit saja jadi kan memang untuk proyek buku-buku pemerintah saat ini kayak proyek buku-buku pengayaan atau buku apa buku panduan pendidik dan lain sebagainya itu harus mempunyai sertifikat penulis ya BNSP ya jadi sertifikat terakreditasi begitu dari BNSP nah disitulah saya mengambil apa mengambil jalan sebagai penulis profesional seperti itulah karena memang disana ketat sekali itu seleksinya kalau melihat tahunnya misalnya sudah habis ya kan tiga tahun biasanya harus diperpanjang harus diperpanjang hari ini mungkin tahun ini tapi gak tahu nih saya disini soalnya mau perpanjangnya bagaimana bingung juga online iya paling online iya di zaman dulu covid itu bisa online iya oke abang John gak akan abisnya ngobrol dengan seorang panji pertama bolehkah kita tutup dengan puisi yang akan dibacakan oleh mas panji puisinya sendiri kabarnya oke baik terima kasih baik puisi ini saya tulis di Kinabalu ketika saya rindu kampung halaman salem ini biasanya judulnya sabah tempias salju tiada embun yang tenang yang ada keringat bersarang-sarang namun pada gerahnya ombak yang menantang likas ada diri yang tersapu tempias tiada salju menyelimuti tanah ini hanya hangat bocah yang menyuruk pada bundanya seperti peluk hangat sebelum tidur kampung halaman memeruk erat disini di perantauan yang gigil hatinya seperti kaki di negeri kelana disana di hijau pondok Wijaya Kusuma kerinduan memenuhi pot-pot berwarna putih sabar itu seperti sabah yang pantainya di ujung senja rindu itu seperti randu yang tiada habis di akhir cumbu biarlah ku tidur semalam lagi agar besok salju turun disini demikian mendalam kangen kampung halaman kangen kampung halaman tapi luar biasa sumbangsi dirimu di tanah rantau juga tidak sia-sia mas Panji banyak anak-anak Indonesia yang membutuhkan asupan pendidikan bukan bukan cuma pengajar tapi juga pendidik yang menjadi diguguh dan ditiru begitu ya dan dirimu adalah salah satu orang yang bisa membantu mereka sukses selalu Panji Pratama kita tunggu karya-karya selanjutnya salam hangat untuk kawan-kawan di sekolah Indonesia Kota Kinabalu dan sukses untuk aktivitasnya Abang John ya terima kasih Mas Panji kita ketemu lagi nanti kayaknya akan ada episode kedua ini ya banyak cerita yang teru dong harus Abang John aku mau tutup dengan Pantun kita hadir untuk Rama bermuara cintanya di tengah hutan lebat seru banget cerita seorang Panji Pratama bukan pendidik biasa tapi juga penulis yang hebat selalu Mas Panji sehat terus Kamil Bang John sama-sama terima kasih sahabat Satu Pena atas sudah menyimat obrolan kita pada episode kali ini banyak hal yang bisa kita ambil sebagai inspirasi dan kita jumpa lagi di episode episode selanjutnya tentunya dengan tokoh-tokoh dan mereka yang menyumbangkan ide dan pikirannya dalam karya semoga banyak hal bisa diambil pada episode kali ini akhir kata salam sehat salam satu Pena dan sampai jumpa selamat menikmati